Pembersi aksi seorang pria parubaya membongkar kotak amal Masjid Nurul Iman terekam kamera CCTV peristiwa pencurian barang berharga kerap terjadi di masjid ini. Ketua Masjid pun telah melaporkan aksi pencurian kotak amal tersebut. Dalam rekaman video pengawas CCTV ini menunjukkan seorang pria parubaya yang nekat mencuri uang kotak amal yang berada di Masjid Nurul Iman berlokasi di Jalan Raja Haji Visabilillah kilometer delapan atas kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Dalam maksinya pelaku yang menggunakan pakaian berwarna putih serta masker sebagian wajah ini mula-mula sholat di masjid tersebut. Usai sholat pria parubaya itu mengamati keadaan di sekitar masjid dan berpura-pura bertelepon. Karena merasa aman pelaku pun langsung merusak kunci gembok kotak amal dan menggasak jutaan uang di dalamnya. Setelah berhasil mengambil uang pelaku langsung menghitung uang di sudut masjid. Menurut Ketua Masjid Nurul Iman, Inderi Zamar, kejadian ini diketahui berdasarkan informasi seorang anak yang melihat aksi pelaku. Di situ ada anak dari guru kita, guru era Anurul Iman yang melihat ada orang tua yang gerakannya mencurigakan. Jadi dia bolak-balik-bolak-balik di masjid kemudian keluar menghitung uang. Nah itu dilaporkan kepada guru kami. Tapi pada saat setelah dilaporkan yang bersangkutan tidak ada tempat lagi. Ketua Masjid Nurul Iman telah melaporkan pencuran ini ke pihak Polsek Tanjung Pinang Timur untuk ditindak lanjuti. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.